Berikut adalah hasil pertandingan penentuan juara grup antara Tim Thomas Indonesia melawan Tim Thomas India. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, harus kalah dari Tunggal Putra India, Pranoy HS, dengan skor 21-13, 12-21, dan 12-21 dalam durasi 1 jam 1 menit. Skor besar sementara, pertandingan Thomas Cup antara Indonesia melawan India adalah 0-1 untuk keunggulan India. Di partai kedua, Ganda Putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan Ganda Putra India, Satwik Sairaj Rangkiredi, Chirak Seti, dengan skor 24-22, 22-24, dan 21-19 dalam durasi 1 jam 17 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan India 1. Di partai ketiga, Jonathan Christie, berhasil mengalahkan pemain India, Laksya Sen, dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-17 dalam durasi 1 jam 15 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan India 1. Di partai keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan Ganda Putra India, Dhruv Kabila, Saipratek K, dengan skor 22-20, dan 21-11 dalam durasi 38 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan India 1. Di partai kelima, Chiko Aura Dwi Wardoyo, berhasil mengalahkan pemain India, Kidambi Srikant, dengan skor 19-21, 24-22, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 11 menit. Skor akhir, pertandingan Thomas Cup antara Indonesia melawan India adalah 4-1 untuk kemenangan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berhasil menjadi juara grup, sedangkan India harus puas dengan posisi runner-up. Berikut adalah hasil pertandingan tim Thomas Indonesia selengkapnya. Di pertandingan pertama, tim Thomas Indonesia berhasil mengalahkan tim Thomas Inggris dengan skor 5-0. Di pertandingan kedua, tim Thomas Indonesia berhasil mengalahkan tim Thomas Inggris dengan skor 4-1. Dan di pertandingan hari ini, tim Thomas Indonesia berhasil menang 4-1 dari tim Thomas India.